selamat menikmati teman-teman disini saya berada di salah satu pematang sawah ya ini adalah tanaman padi yang sangat subur sekali ya ini kita mau review tanaman padi yaitu serang 800 ya ini tingginya ya teman lihat ini 1 meter ya teman-teman jadi untuk teman-teman untuk cara menanamnya ya teman-teman ini kita perlu diperhatikan ya jadi bukan dari hanya pupuk saja kita cara menanamnya juga perlu diperhatikan ya oke disini kita akan sedikit berbagi wawasan pengalaman bagaimana cara menanam padi supaya padi kita itu tumbuh subur dan hasilnya melimpah ya teman-teman cuma 60 cm ya terus oke disini kita akan membahas sedikit atau mengulas sedikit bagaimana cara menanam ya dan bagaimana jarak yang ideal untuk menanam padi oke disini kita akan sedikit bagaimana cara menanam padi agar tumbuh subur sehat dan berbiji berbuah bobot dan banyak ya teman-teman oke untuk teman-teman perlu diketahui untuk jarak ya teman-teman ini kita menggunakan legowo ya teman-teman jadi disini kita dengan jarak 15 cm x 40 cm ya jadi ini kita banyak cukup ruang untuk kalau binatang untuk bernafas ya teman-teman jadi kita menggunakan sistem jajar legowo ya teman-teman oke disini kita 15 40 cm dan disini kita berjarak 25 cm terus ini 40 cm ya sampai seterusnya di sini untuk padi ini ya sangat bagus sekali ya ini cuma ini tingginya uh lebih nominalnya ini biasanya 80 ini 80 cm ya tapi di ini ketinggian mencapai satu meter lebih 20 cm ya teman-teman soalnya serang 800 ya untuk teman-teman para pecinta petani padi Indonesia dimanapun anda berada ya terapkan cara ini supaya tanaman padi kita itu tumbuh subur ya dan berbiji lebak sekali ya nah contoh kayak gini ini kita menggunakan jajar legowo ya teman-teman sistem jajar legowo ya oke kita singkat sekali ya kita nggak usah lama-lama review tanaman padi serang 800 ini ya teman-teman ini hasilnya sebut memuaskan sekali ini rekomen sekali untuk para petani kita ya teman-teman malainya juga banyak tapi sayangnya satu ini kekurangannya beranaknya kurang banyak teman-teman enggak terlalu beranak tapi ini sudah memuaskan sekali oke sampai disini video kali ini kita mengelas sedikit saja singkat mungkin para petani sudah tahu ya serang ini ini serang 800 ya teman-teman nah ini untuk nasi pulen ya teman-teman ya ini untuk pupuk sama saja dengan padi-padi lainnya cuma dengan bagaimana cara sistem penanamnya yang berbeda dan hasilnya juga berbeda oke salam petani sukses Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati